Capres nomor urut 1 Anis Baswedan dinilai berhasil membangun narasi populis soal IKN. Pakar komunikasi politik UGM, Nyariwi Ahmad menilai argumen itu berhasil dibangun Anis pada debat Capres sesi pertama di KPU. Kala itu Anis menyebut bahwa IKN adalah kepentingan elit, bukan rakyat. Nyariwi merasa argumen itu gagal dibantah oleh dua Capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal itu juga tidak terlepas dari waktu yang singkat dalam format debat. Pernyataan itu disampaikan Nyarwi dalam obrolan newsroom yang tayang di youtubekompas.com pada selasa 12 Desember 2023. Anis ini tampaknya berhasil membuat narasi penjelasan argumen Tau UKN jadi narasi populis. Jadi UKN untuk pejabat, UKN bukan untuk rakyat. Kira-kira maunya begitu. Ini agak gagalan ini saya lihat kontra baliknya itu tidak muncul dari Prabowo maupun dari Ganjar. Mungkin karena tadi format debatnya tidak ada waktu yang lebih longgar. Nyarwi memandang Anis memiliki sikap yang kontras dengan dua Capres lainnya. Anis mengkritik sikap Ganjar yang berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Ia merasa pembentukan dasar hukum IKN tidak demokratis. Menurut Anis, pembangunan IKN kurang tepat. Anis justru menyoroti pembangunan infrastruktur yang lebih mendasar di Kalimantan. Seperti membangun sekolah rusak, membangun jalan tol, dan jalur kereta api. Pembangunan itu disebut Anis akan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan mengembangkan perekonomian. Sementara pembangunan IKN dinilainya hanya menyacar untuk ASN bekerja, bukan untuk rakyat. Terima kasih telah menonton!